Ika PLN daerah S2JB menerima 13 purna karya dari manajemen PLN WD S2JB. Kamis, 17 Agustus 2023 bertempat di halaman kantor PLN unit Induk Distribusi Sumatera Selatan Jambi dan Bengkulu berlangsung upacara peringatan Hari Kemerdekaan RI ke-78 tahun. Bertindak selaku pembina upacara Amris Anan General Manager PLN WD S2JB. Selain karyawan dan karyawati yang mengikuti upacara tersebut, turut hadir para pengurus Ika PLN daerah S2JB beserta pengurus dari semua Ika PLN cabang yang berada di Kota Palembang. Upacara yang berlangsung lancar dan hikmat ini dimulai sejak pukul 7 sampai dengan 8.30 waktu Indonesia Barat dan dilanjut dengan acara pelepasan purna karya di lantai 6 PLN WD S2JB. Amris Anan, IEM WD S2JB selaku pembina utama Ika PLN daerah S2JB melepas 13 orang purna karya yang memasuki pensiun periode November 2022 sampai dengan Agustus 2023 kepada Ika PLN daerah S2JB. Para purna karya ini berasal dari berbagai unit yang berada di WD S2JB. Ketua Ika PLN daerah S2JB selamat di S. menyambut baik dan sangat apresiasi kepada manajemen atas acara pelepasan purna karya ini, sehingga silaturahmi purna karya dan manajemen selalu terbina dan solid. Acara ditutup dengan foto bersama. Like, comment dan share video ini ya Sobat Ika PLN TV, dan jangan lupa subscribe karena akan ada video-video terbaru setiap harinya. Terima kasih telah menonton! 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 T shape telah menonton! Benishop telah menonton! Terima kasih telah menonton! katanya pensiun itu ngomong terdapat sesungguhnya tidak pensiun adalah masih masa bahagia untuk itu kami mengucapkan selamat berbahagia selain cita cita pensiun juga merupakan sebuah kebanggaan kebanggaan bagi diri sendiri kebanggaan bagi keluarga dan kebanggaan bagi perusahaan ini dibuktikan oleh tadi baca betapa bangga Bapak ICM dan manajemen melepas Bapak Ibu yang telah berkarya lebih dari 30 tahun jadi, sekali lagi pensiun adalah sebuah kebanggaan bagi diri sendiri pegawai, bagi keluarga dan bagi perusahaan karena telah menggabdikan diri selama 30 tahun dengan tanpa celah dan memasuki masa pensiun dalam kondisi sehat sebuah kebanggaan jadi jadi memang di dalam menghadir pensiun ada pomo-pomo ketentu karena banyak yang kehilangan pertama kita kehilangan waktu kesibukan yang biasanya pagi kita menyakiti ini hilang waktu kita kemudian kita kehilangan teman teman yang banyak teman sejauh kita juga kehilangan penjabatan bagi penjabatan ya dan yang menjadi mungkin sebagian kecil akan kehilangan penghasilan nah untuk saya sebut penghasilan wangkut semua Bapak Ibu baik yang masih aktif maupun yang sudah mengakarnya baik Bapak Ibu tetapi sesungguhnya yang hilang selama ini kita juga tanpa menyadari ada waktu yang hilang selama ini bagi kita selama kita menjadi pegawai dan karyawan terima kasih 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 jangan lupa subscribe dan hidupkan lonceng notifikasinya ya agar tidak ketinggalan video-video terbaru IKPLN TV